Halo guys, selamat datang di channel Nihono Anime Official Terima kasih yang udah klik video ini, tapi sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa support Mimin ya, semoga bisa tembus 1 juta subscriber Bantu Mimin dengan cara like videonya, subscribe channel ini, dan share video-video Mimin Oh iya, buat yang mau dukung Mimin lebih, untuk upgrade HP biar gak ngelag Dan kamera, biar lebih bagus kontennya, bisa melalui rekening Mimin berikut ya Atau bisa scan langsung Chris Mimin Sekecil apapun dukungan kalian, itu sangat bermanfaat besar bagi saya Oke, saya ucapin terima kasih banyak, yuk langsung enjoy, tonton videonya Oke, nah inilah tutorial terbaru yang saya upload ya Nah informasinya juga pasti baru Nah guys, kalau semisal disini Ya, teman-teman mungkin sebelumnya pernah mencari tahu ya Cara mengatasinya Ya, kurang lebih untuk cara mengatasinya seperti itu ya Kalau teman-teman masih belum paham ya Terkait cara mengatasi yang basicnya, mudahnya Teman-teman bisa tonton di video saya Tapi kalau semisal semua yang telah teman-teman coba itu Gak ada yang berhasil ya Udah dicoba berbagai macam cara Untuk mengaktifkan SP Letter gak berhasil Saya ada tips ya disini Oke, jadi disini tipsnya yaitu Teman-teman menggunakan alternatif lain ya Nah, seperti yang teman-teman tahu SP Letter merupakan salah satu metode pembayaran Yang dimana kita bisa membeli sebuah barang Kita bayar bulan depan Atau dicicil ya Nah, kurang lebih seperti itu Nah, di luar Shopee itu ada banyak sekali ya aplikasi seperti itu Nah, karena konsepnya disini Beli dan dicicil atau bayar besok ya Mungkin disini saya ada satu rekomendasi ya Untuk teman-teman bisa coba Yaitu teman-teman bisa menggunakan Seperti aplikasi Lazada ya Ini saya akan langsung spill aja ya Karena saya juga user Lazada Ya, cuma buat konten sebenarnya Nah, disini ada yang namanya Dana cicil ya Atau kita bisa mencicil suatu barang Dan kita bayar itu Bulan depan ya Tapi disini karena saya Pengguna baru ya Disini fiturnya masih belum muncul ya Jadi ya mungkin Ini kalau misalnya kita udah pakai Lazada Tapi teman-teman bisa coba Namanya adalah Lazada Payletter ya Kayak Shopee Cuma beda nama dan perusahaan Tapi buat teman-teman yang mungkin masih Enggak Apa ya Udah daftar tapi gak ada fiturnya Tenang aja Disini ada satu tips lagi ya Nah, teman-teman bisa menggunakan Aplikasi yang namanya Aku Laku Nah, ini pasti ya Ketika teman-teman udah daftar Walaupun akun baru Itu pasti ada fiturnya Nah, saya akan kasih tunjuk ya Nah Oke, nah seperti ini ya Nah, disini ada Payletter ya Nah, teman-teman bisa lihat ya Nah, itu bagian paling atas Kita disini Langsung bisa Mendapatkan Payletter ya Nah, ini Dari aplikasi Aku Laku Aku Laku Payletter ya Gitu aja Nah Berudah daftar Saya langsung dapat limit 2,7 juta Jadi ketika teman-teman membeli HP 2,5 juta Itu bisa Tapi kalau misalnya Di atas 2,7 juta Itu gak bisa ya Kalau di Shopee sih Masih bisa sih ya Kita bayar Sebagian juga gitu Nah, ini bisa Dijadikan salah satu Alternatif Nah, disini ada Fitur untuk menaikan limit Post pemeriksaan Untuk pajak ya Ya, begitulah Nanti bisa Dicaritahu aja Atau bisa cek channel youtube saya Kadang saya juga Bikin tutorial Untuk cara menaikan limit ya Limit Payletter gitu Nah, ini teman-teman bisa Memanfaatkan fitur Payletter-nya Untuk daftarnya Seperti Di Shopee ya Kurang lebih sama Daftar pakai Nomor atau email Terus Ya, verifikasi KTP Dan isi-isi data Formulir ya Gampang kok ya Isinya juga gratis Lewat online juga ya Nah, disini juga ada Dana pinjaman ya Mana ya Kemarin saya lihat Kita bisa minjem ya Di aplikasi Aku Laku Bentar, saya cek dulu Kita itu kemarin Bisa pinjem ya Di Nah, ini guys ya Nah Nah, ini Modelnya konsepnya Kayak S pinjem ya Tapi di Aku Laku ya Namanya dana cicil dan pinjem Bedanya ini Cuma tenornya aja guys ya Kita bisa sampai Pinjem 3 bulan Kalau yang bawah Kita bisa pinjem Sampai 1 bulan ya Nah, itu buat teman-teman Yang mungkin Eee Ingin cicil 30 hari Atau mungkin bulanan Ini ada ya disini Tinggal disesekan aja Nah Rekomendasi aplikasinya itu Aku Laku mungkin Yang paling terbaik ya Tapi kembali lagi Ke teman-teman Lebih nyaman Pakai mana Kalau Lazada sih Oke ya Lebih familiar ya Kalau Aku Laku ya Langsung Unlock ya Cuma bedanya mungkin Pada pajak dan Bunganya ya Kalau menurut saya pribadi Tapi sebenarnya Memang-mang Paling enak itu Shopee ya Tapi Aku Laku juga Worryt ya Worryt sama Lazada juga Sama-sama aplikasi Yang cukup terkenal Seperti Tokopedia juga Oke Dan mungkin Untuk video kali ini Segini aja Ini adalah Paling Paling Mantep ya Tutorial yang pernah saya bikin Karena memang ada Hasilnya langsung Gitu ya Oke Dan mungkin untuk Video kali ini Segini aja Semoga video ini Dapat Bermanfaat Bagi teman-teman Yang mungkin lagi Bingung ya Gimana cara Menggunakan fiturnya Nah Jawaban dari saya Teman-teman bisa coba Pake alternatif ya Karena memang Di luar sana Yang gak cuma Sopi aja Yang menyediakan Oke Terima kasih Yang udah nonton Video ini dari Sampai akhir Sebelum saya tutup Jangan lupa untuk Klik tombol like Subscribe Dan share video ini Ke teman-teman kalian ya Sampai jumpa di video selanjutnya Maaf bila ada salah kata Saya Yusuf Furento Terima kasih Bye-bye Terima kasih Telah menonton Video ini Sampai selesai Jangan lupa Untuk menonton Video terbaru Aku ya Bisa cek langsung Di channel LiHona Anime Official Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya ya